Kitab Ayub, Pasal 18 Pendapat Bildad, Yang jahat pasti binasa Bildad dari Su'ah menjawab, Sampai kapan engkau berbicara berbelit-belit seperti ini? Janganlah melantur supaya kita dapat berbicara secara baik-baik. Apakah engkau menganggap kami ini binatang, yang bodoh dan dungu? Karena engkau merobek-robek pakaianmu dalam kemarahanmu, Apakah dunia akan menjadi sunyi sepi dan gunung batu akan pindah tempat? Kenyataan yang ada ialah bahwa terang orang yang jahat pasti akan dipadamkan dan apinya tidak akan menyala. Bila engkau jahat, engkau tidak akan makmur. Dalam rumah tangganya pasti akan diliputi kegelapan dan pelitanya akan padam. Langkah tegap orang jahat akan dipersingkat. Ia akan merasa bahwa kekuatan yang dijadikan sandaranya goyah. Ia akan jatuh ke dalam jebakan. Ia akan berjalan di atas penutup lubang perangkap. Tumitnya akan terkena jerat. Ia akan terperosok dalam perangkap. Jalan yang ditempuhnya akan penuh dengan ranjau. Bahaya mengancam dia dari segala sudut. Ia memiliki cukup alasan untuk menjadi takut. Kemanapun ia pergi, bahaya itu mengejar dan menghadang dia. Malah petaka mengincar dia. Bencana siap untuk menerjangnya. Kulitnya habis dimakan penyakit. Maut akan menelan kehidupannya. Harta serta segala yang dijadikan sandaranya di dalam rumahnya tidak berarti lagi. Ia akan ditarik keluar dari situ dan dihadapkan kepada Raja Gedahsyatan. Rumahnya akan lenyap, ditimpa hujan api belerang. Ia akan mati seperti pohon yang akar-akarnya menjadi kering dan cabang-cabangnya menjadi layu lalu ditebang. Segala ingatan kepadanya akan dihapus dari muka bumi. Tidak ada orang yang akan terkenang kepadanya. Ia akan diusir keluar dari tempat terang ke dalam kegelapan dan disingkirkan dari dunia ini. Ia tidak akan memiliki anak ataupun cucu. Juga tidak memiliki sanak saudara lainnya. Rumahnya tidak ada yang mendiami. Baik tua maupun muda, di barat maupun di timur. Akan menjadi gentar melihat kematiannya yang mengerikan itu. Ya, itulah yang terjadi di tempat tinggal orang berdosa. Orang yang menolak Allah.